di tangan langsung langsung gerak sendiri halo teman-teman assalamualaikum welcome back to my youtube channel kembali lagi di channel youtube kuliah di arisma, jadi di video kali ini sesuai dengan judul, aku mau review alat pijat elektrik super murah yang lagi viral di tiktok dan harganya itu murah banget, cuma 20 ribuan aja, dan kemarin itu aku sempet beli dengan harga yang sangat murah, yaitu di bawah 20 ribu, seperti apakah reviewnya yuk langsung lanjut aja ke videonya oke jadi ini paketannya, baru aja dateng tadi, kalau kalian gak percaya ini tuh harganya cuma 15 ribuan nih kelihatan gak, harganya cuma 15 ribuan, kayak gini sampai habis loh ini, sampai dia habis tuh yang memakai tuh kayak gini reviewnya cuma 15 ribuan aja disini gak kelihatan pokoknya 15 ribuan ini harganya kemudian aku mau unboxing dulu ini paketannya tapi bungkusnya seadanya coba ya, aku buka dulu dapetnya tuh kayak gini ini ada yang buat kayak pengatur waktunya itu, dan ini yang dibuat di samping kanan kirinya tuh kemudian dapet box, tapi boxnya itu gak dibuka karena buat nesuaiin tempatnya aja biar gampang dimasukkan kayak gini boxnya mini massage sticker di sampingnya ada tulisan low frequency pulse dan seterusnya disini ada charging voltase 5 volt 5 volt DC charging current 180, pokoknya kayak gitu lah coba aku mau buka ini yang buat sticker tempelnya ini bener-bener berguna apa enggak ya ini kok kayak gini ini setelah dipencet ini tuh ada tombol-tombolnya guys di tengahnya ini ada tombol tulisan M yang ini ada plus yang ini ada mini jadi ini misalnya dari 4 5 6 untuk menurunkannya itu pakai ini nah ini 0 dan ini untuk massage-nya kemudian aku mau tempelkan ini ini kan ada kayak cetekannya gitu ya dicetekkan disini pak anggel nah satunya juga kemudian ini di buka se ini bener-bener berfungsi apa enggak ya coba lepas yang full dan disini tuh ada yang buat nge-charge-nya itu disini coba ya ini harus langsung di-charge gitu apa enggak enggak tahu aku coba ditambilin disini enggak nempel ya itu waktu di klatekan gitu kayak ada gelnya gitu loh berarti ini ini makanya cuma sekali apa gimana ini ini harus dikletekin berarti ya coba satu aja dulu tempel kemudian pincet pencet yang pas coba bener-bener nyetrum nyetrum dia nyetrum coba ya karena kan plastik itu isolator jadi enggak kerasa setrumannya itu enggak kerasa tuh dibuka udah dibuka semuanya kemudian dipencet nih dipencet positif berapa mau berapa kekuatan untuk memijatnya berapa misalkan satu dua kalau mau nyoba itu yang paling reda aja dulu jangan yang tinggi nanti bakalan kaget terus ini massage kalau dipegang gini dia enggak bakalan denyut-dutyut enggak rasa apa-apa tapi ketika dia ditempel coba ya aku jangan sampai kebalik yang ini positif yang ini negatif coba ya kayak takut ya gimana disini aja ya disini kemudian satu ya astagfirullah 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 ini tanganku langsung langsung gerak sendiri ilo enggak enggak aku gerakin dia langsung gerak sendiri ini ini bukan dipejet sih tapi kayak di setrum gerak sendiri tangannya coba tangan dia kemudian kalau mau ini kekuatannya cuma satu kenapa nggak berani banyak-banyak jadi kayak gini seet kalian bisa lihat tuh jari-jari gue oke, sudah ya sudah cukup ah, belum kabar sudah cukup berarti yang M-nya ini buat nentuin gimana tekanan pijatannya mau di seet, seet, seet atau yang cet, cet, cet gitu dipentukan oleh M-nya ini untuk kekuatannya yang ini positif, negatif, aku lepas dulu ya kekuatannya itu ada yang di positif sama negatifnya tapi kalau M-nya ini adalah untuk kekuatan, maksudku untuk tipe pijatannya mau yang set, set, set atau yang jadi untuk kekuatannya adalah yang plus minus dan yang M-nya ini adalah untuk jenis pijatannya untuk memakai ini kita harus memasangkan dulu antara stiker sama si kayak tombol yang ada plus minus-nya ini harus dipasangkan dulu setelah dipasang stikernya maksudku tempelan plastiknya ini harus dilepas sampai dia muncul gelnya seperti ini agak lengket kalau udah ditempelkan di tangan kalau udah selesai dipakai jangan lupa ditaruh di atas plastiknya ya tadi kan ada plastiknya gitu jangan sampai hilang itu plastiknya karena kalau di tempat lain dia itu bakalan nempel kayak di kertas ini tadi aja baru aku pakai dia itu langsung menempel gitu untuk kesimpulannya kekurangannya untuk kalian yang belum biasa pakai alat seperti ini kalian pasti bakalan kaget karena dia itu fidgetnya itu gak yang zet yang midget gitu enggak tapi kayak nyetrung gitu jadi kalau kalian baru pertama kalian nyobain alat seperti ini kalian harus coba dulu yang kekuatan paling rendah untuk massage-nya cukup yang level 1 yang ini yang level 1 dan untuk pilihan yang massage-nya ini adalah yang pertama aja jangan yang kedua atau yang seterusnya kayaknya agak mengagetkan kemudian kekurangannya yang lain belum ada untuk kelebihannya dia itu murah cuma itu untuk sejauh ini karena aku belum nyobain pakai produk ini untuk beberapa waktu cuma baru pertama kali aja ini dan untuk pemakaiannya juga mudah banget tinggal dicetekin aja disini dibuka stikernya dan di-charge aja kalau baterainya habis nah sekian dulu videoku review tentang alat pijat elektrik mini yang super murah dan viral ini semoga reviewku kali ini bermanfaat mohon maaf jika ada banyak kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye next bikin apa lagi nih guys komen ya selamat menikmati